Ribuan Satlinmas Kabupaten Gebumen ikut apel gelar pasukan pembinaan pelatihan fisik di lapangan desa Setrojenar Kecamatan Bulus Besantren. Pembinaan dan pembekalan bagi anggota Satlinmas ini bertujuan untuk persiapan pilek dan pilpres yang akan digelar 17 April 2019 mendatang. Dengan harapan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan aman, lancar, terkendali dan sejuk. Selain pembekalan teori kesiapsiagaan menjaga kondusivitas lingkungan, dalam kegiatan tersebut Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas juga dibekali teknik melumpukan perusuh, pembekalan teknik bela diri. Pembekalan ini sebagai bentuk antisipasi jika terjadi kerusuhan saat pelaksanaan pemungutan maupun penghitungan suara. Meski demikian, anggota Linmas diminta harus bersikap netral, tidak mudah marah dan selalu waspada terhadap situasi. Dalam kesempatan tersebut disampaikan, di wilayah Kabupaten Kebumen terdapat sebanyak 10.852 Linmas yang terdiri dari 9.076 bertuas di TPS, yang terdiri dari 9.076 bertugas di TPS, dan 1.780 bertugas di tingkat desa. Mereka semua akan bertugas di 4.538 TPS se-Kabupaten Kebumen. Dari Bulus Pesan Ren, Tim Liputan Rati TV memberitakan.